Hai nanti kesimpulannya gini ketika kita Allah tunjukkan kehebatan kesolehah kesolehahan istri kesolehan anak kita syukuri kita langsung suju syukur suju syukur itu sebentar takdir Allah Akbar enggak usah baca kabiroh nah itu tidak enggak usah baca al-fateha enggak usah baca surat-suratan langsung setelah takbiratul ikhram niatnya gimana Nah itu saja tersyukur sunatan nilai ta'ala aku niat sudah syukur karena Allah di dalam hati ketika takdir Allah wabar setelah takdir langsung sujud sujudnya satu kali sujudnya satu kali setiap kita dapat kenikmatan apa saja biar kenikmatannya bertambah itu syukur setelah sujud langsung duduk posisinya duduk tahiyat akhir tapi tidak usah baca tahiyat langsung Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 shoulda Al-Fatihah 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 ini ada di tanah Sewan. Sewan itu nama kota di Hadrom, Yaman. Halu Sulu raminya kayak gitu. Daunnya Yahamid dulu. Ini maulid Sulu hadirah. Kanjil Nabi Rahu. Ini Nabi InsyaAllah Rahu setiap maulid Sulu. Padahal orangnya yang diholi di Sewan. Tapi setiap tahun, Khol Sulu ramin ribuan orang datang. Berbis-bis. Raminya Sulu karena-karena daunnya Yahamid. Kalau Yahamid itu berarti paham. Siapa sosok Habib Ali yang sebenarnya. Habib Ali bin Naman bin Ujian Alapsi ini wafat setelah sujud syukur. Pas sujud syukur. Pas sujud syukur wafat. Apa yang disyukuri? Mensyukuri nikmat Allah di idini bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Sebelum meninggal dunia. Habib Ali setelah melihat wajah Rasulullah SAW baru doa. Ya Allah takdirkanlah saya meninggal dunia. Sesudah melihat wajah Rasulullah SAW. Berbagi sujud syukur. Terima kasih kepada Allah. Terus wafat. Tidak bangun-bangun. Habib Ali bin Naman bin Ujian Alapsi. Beliau cerita. Wa anakun tu'ayya majediyah di fitolab di Mekah. Aku pada saat aku masih proses menuntut ilmu di kota Mekah. Aku bersama kakakku yang bernama Husein dan Alwi Asegaf temanku. Mempelajari ilmu mutola'ah. Ngaji semalam suntuk. Mempelajari kitab Bil Mahali. Ismu Kitab Bin Bil Beghe. Kitab Mahali ini. Ya nama pengarangnya Al Mahali. Imam Jalaluddin Al Mahali. Kenapa kok nama karangannya kok sama kayak nama penulisnya. Sebenarnya Sejalaluddin Al Mahali tidak pernah ngasih nama kitabnya. Beliau itu ingin ikhlas mencari titanya. Sebelum dikasih nama orangnya meninggal. Karena yang ngasih nama itu murid-muridnya. Kitab Al Mahali. Kitab Al Mahali dipelajari oleh Habib Ali bersama saudaranya Habib Husein dan Habib Alwi Asegaf. Dan kami hadirkan dua belas syarah untuk kitab Min Hajut Ali bin Yaimam Nawawi. Ini saya punya. Ada kitab. Ini Hayatul Muhtad. Itu Sembilan Juz. Sembilan Juz. Yang populer itu yang dikenal. Itu ada tiga syarahnya Min Hajut Ali bin. Ini Hayatul Muhtad. Karangan Imam Samsuddin Haramli. Dan kitab Mubunil Muhtad. Karangan Semuhammad Khotif Asharbini. Lima Juz. Saya juga punya di dalam ini. Dan kitab. Ini Hayatul Muhtad. Karangan Ibn Hajar ala hitami. Empat Juz. Tiga kitab ini. Aslinya syarahnya Min Hajut itu banyak. Pernah saya hitung jumlahnya 23 syarah. Ini katanya Habib Ali ini. Kami pelajari dua belas syarah untuk Min Hajut Ali bin. Min Hajut Ali bin itu daunnya Yahamid dan daunnya guru-guru kita. Itu dengan dibaca aja Mbak Rokahi paham gak paham. Bisa membuat hati itu terang. Min Hajut Ali bin itu ya ukurannya segini. Saya punya kitab Min Hajut. Saya punya kitab Min Hajut. Min Hajut ini segini. Saya bilang. Yang lain ilmu-ilmu selain kitab ini. Itu bisa paham dan gampang hafal. Dengan membaca kitab minat. Apalagi hafal. Membaca itu membuat hati terang. Apalagi hafal. Min Hajut Ali bin itu yang ngarang Imam Sarafuddin An Nawawi. Imam Nawawi ini kalau ngarang kitab di malam hari. Kan dulu masih belum ada listrik. Itu tangan kirinya yang bersinar. Tangan kanannya yang nulis kitab. Tangan kirinya bersinar. Kayak sentolok gitu. Jadi pengarang-pengarang kitab rata-rata kekasih Allah. Bukan Allah sebarangnya. Ngarang itu. Ambil posok. Setiap selesai sejuk sukur. Sebelum nulis. Ajar dulu kepada Allah. Kalau kita gak ada ya. Bangun tidur. Langsung ngocok kitab. Pengen paham. Nggak dibutuh. Nggak dibutuh. Mengarang-pengarang rata-rata yang ditirahkan. Setelah itu. Kitab yang kami pelajari kami gantungkan di dalam hati nurani kami. Kami angan-angan dengan pikiran kami. Ketika kami bertiga ini sedang belajar kitab. Kemudian. Orangtuaku. Katanya Habib Ali. Orangtuaku. Yang bernama Habib Muhammad bin Hussein. Al-Hafsi. Keluar di akhir malam. Bayu hasiluna. Menutoliu. Bayakulu adakum. Yaiali toliun. Katanya Beliau. Beliau mengambil kami. Dan menyarankan kami. Untuk mengulangi lagi. Untuk belajar lagi. Belajar, belajar. Dan seterusnya. Lalu. Orangtuaku bilang. Semoga Allah memberkati kalian semua. Kalian bertiga. Jadi semuanya orang-orang hebat itu prosesnya juga hebat Habib Ali mulai kecil tidak dibolehkan minta uang, minta jajan ke orang tuanya Kalau Habib Muhammad itu, kalau bahasa Jawanya, kalau minta apa-apa jangan ke Bapak, jangan ke Umi, jangan ke Abah Langsung minta ke Allah, Tuhan Jadi mulai kecil, usia satu tahun sampai usia balik, tidak pernah diajari minta ke orang tua Jadi nanti makanan kesukaan Habib Ali itu disediakan, kan ada kamar khususnya Jadi ngerti orang tuanya, ibunya Senangnya Habib Ali ini apa? Roti, buah, buah apa? Buah anggur, buah apel, susu Itu sudah sediakan di dapur Tadi kalau Habib Ali doa masih kecil, dia umur satu tahun, dua tahun Ya Allah, aku ingin susu, saya minta susu Datang susu dari jendela Ibunya yang ngasih nama apanya Roti datang dari jendela Suatu saat Allah uji Kedua orang tuanya Habib Ali pengarasi betul-betul Di uji apa? Di uji fakir Selat rizkinya, persediaan dapurnya habis Nyari hutangan tetangga, saudara, kerapat, tak nemu Bingung Ya apa ini? Habib Ali sampai nangis Ya Allah, saya minta roti Tidak datang rotinya Ya Allah, saya minta apel Tidak datang apel Ya Allah, saya minta anggur Tidak datang buah anggur Saya minta susu, saya haus Tidak datang Karena memang enggak ada Cumpet orang tuanya sempat bingung Nyari hutangan mau belanja ke pasar Mau pergi ke Togo Nanya temen-temennya sudah Agak lama Satu jam lebih Bingung akhirnya berangkat ke pasar Setelah datang Di intip dari jendela Habib Ali sudah makan makanan Di dalam rumah Di dalam kamarnya itu Sudah makan Banyak pun makanan Terus ditanyai Sama abahnya ditanyai Nah, dapat mana kamu makanan ini Dikasih Allah Itu pengarang maulis itu durer Mereka kecil ini bisa mendatangkan makanan surga Abahnya sampai nangis Nangis terhadu Kemudian sujud syukur Karena dikaruniai anak yang soleh Anak yang punya derajat tinggi Apa yang kamu Alami sekarang Ali Pernah dirasakan oleh Siti Maryam Binti Imran Dan juga pernah dirasakan oleh Siti Fatimah Zahra Siti Roti Allah Jadi Sebagaimana di Surat Ali Imran itu Siti Maryam kan pernah Muali bayi dirawat Nabi Zakaria Satu saat bisa menatangkan makanan surga Anak lagi hadah Ini pertanyaan Nabi Zakaria Kepada Siti Maryam Dapat dari mana Kamu Imran Dari Tuhan Nanti langsung Siti Fatimah Zahra Juga pernah kayak gitu Ditanyai sama kanjeng Nabi Dapat dari mana Kamu makanan Ini saya pernah baca di Kitab Butuhatul Ilahiyah Siti Tanya Siti Fatimah Zahra Jadi Sama persis kayak Amin bali nih Prosesnya Orang tuanya sampai kakek Jadi kesimpulannya gini Ketika kita Allah tunjukkan Kehebatan Kesolehah Kesolehahan istri Kesolehahan anak Kita syukuri Kita langsung Suju-sukur Suju-sukur itu sebentar Takdir Allahu Akbar Nggak usah baca Kabiro Nah itu Nggak usah baca Al-Fatihah Nggak usah baca Surat-suratan Nggak usah ruku Nggak usah itidal Langsung setelah Takbiratul ikhram Niatnya gimana Nawetuh saja Tata syukri Sunatan nilai ta'ala Aku niat Suju-sukur Karena Allah ta'ala Jadi Dalam hati Ketika takbir gitu Allahu Akbar Setelah takbir Langsung sujud Sujudnya Satu kali Sujudnya Satu kali Setiap kita Dapat kenikmatan Apa saja Biar kenikmatan Bertambah Disyukuri Setelah sujud Langsung duduk Posisinya Duduk Tahiat akhir Tapi nggak usah Baca tahiat Langsung Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Sebentar kan Takbir Sujud Duduk Salam Sebentar Sujud Syukur itu prakteknya Sama persis Kayak sujud tilawah Sujud yang disyariatkan Sesudah mendengar Atau membaca Ayat sajadah Yang ada di dalam Al-Quran Yang biasanya ditandai Kalau baca Al-Quran itu Ditandai Gambar masjid-masjidan Biasanya kita Kita baca Tasbah Subhanallah Alhamdulillah Tiga kali Pastinya yang benar Itu empat kali Bukan tiga kali Masjid-masjid Empat itu semuanya Empat kali Tasbah pengganti Sujud tilawah Bagi orang yang Tidak sempat mengerjakan Itu adalah empat kali Bukan Tiga kali Karena saya teliti Kitab Masjid Yang narangkan tentang itu Rata-rata bilang empat Cuma ada Sebagian Ashab Shafi'iyah Ada yang mencukupkan Satu kali Kayak Siali Al-Ujuhuri Kayak Imam Abu Hamid Al-Wazali Di dalam kitab Bidayat Bidayat Bidayatnya Itu Mempersiskan Kayak pengganti Tahiyyatul Masjid Orang yang Tidak sempat Solat Sunat Tahiyatul Masjid Ketika masuk Masjid Diganti Bidayat Tasbah Jadi empat kali Orang yang Tidak Sujud Tilawah Juga Empat kali Pembedanya Sujud Tilawah Sama Sujud Syukur Itu Dimana Sujud Syukur Tidak Terjadi Di Dalam Sholat Kalau Sujud Tilawah Bisa Terjadi Di Dalam Sholat Pernah Dulu Dikisahkan Di Masjid Jamei Al-Arwar Al-Mahmurah Yai Hamid Yabdul Hamid Bin Abdul Hamid Bin Umar Pasir Wani Sholat Ini Namanya Wali Kalau Sholat Fokus Hatinya Kepada Allah Sampai Lupa Diri Kalau Di Belakang Banyak Makmum Yai Hamid Ini Ketika Ngimami Baca Ayat Sajadah Ayat Yang Menerangkan Tentang Sujud Ayat Yang Mensyaratkan Setelah Membaca Atau Setelah Mendengarkan Atau Kedengaran Di Berintah Sujud Tilawa Niatnya Nawa Itu Sajadah Tilawa Kalau Di Luar Sholat Kalau Di Dalam Sholat Mulutnya Tidak Usah Cukup Hati Yang Yang Hamid Baca Contohnya Baca Ikro Ya Pak Akhir Surat Al-Halak Ikro Akhir Akhir Surat Al-Halak Biasanya Kita Baca Tasbeh Tasbeh Tasbehnya Empat Kali Ya Hamid Kang Imami Setelah Baca Surat Al-Iqro Ini Langsung Ya Hamid Yang Sujud Akhirnya Orang Orang Awam Mengira Ya Lupa Terima Tidak Terima Tidak Setelah Yang Hamid Ini Sujud Langsung Berdiri Lagi Bukan Duduk Tambah Bingung Ada Yang Membatalkan Sholat Ada Yang Ikut Yain Eh Jelas Semua Maklum Yang Tidak Ikut Imam Itu Batal Sholat Sesungguhnya Imam Itu Dijadikan Agar Diikuti Maklum Yang Tidak Ikut Jadi Ada Maklum Yang Tetap Berdiri Ada Maklum Yang Rukuk Ada Yang Membatalkan Sholat Ada Ikut Yai Satu Masjid Model Model Warnanya Ada Yang Ragu Ragu Kemudian Niat Mufar Niat Tisah Dari Imam Akhirnya Sholat Sendiri Minimal Kayak Itu Benar Kalau Yang Rukuk Itu Salah Batal Sholat Yang Bongong Berdiri Batal Sholat Yang Benar Yang Ikut Tunun Ikut Imam Jadi Gitu Setelah Baca Surat Suratan Tidak Rukuk Nah Tidak Langsung Terjun Ke Sujud Setelah Sujud Satu Kali Langsung Berdiri Lagi Setelah Berdiri Baru Luku Itu Kalau Sujud Dilawah Di Dalam Sholat Niatnya Pas Turun Itu Niat Sujud Dilawah Kalau Diluar Sholat Ketika Takbir Atul Likram Sama Persis Kayak Praktek Sujud Syukur Tadi Kalau Sujud Syukur Tidak Pernah Terjadi Di Dalam Sholat Kalau Sujud Dilaw Bisa Pernah Tidak Tapi Yang Jelas Dari Kesalahan Itu Orang Awam Akhirnya Paham Ilmunya Dan Itu Ya Hamid Menerangkan Setelah Selesai Tolak Saya Tadi Sejud Dilawah Tidak Sepuro Ya Amid Yang Biasanya Jelas Ya Amid Dia Sering Kayak Gitu Ketika Salat Sendiri Salat Sunat Tadi Ketika Jadi Imam Beliau Lupa Posisi Beliau Sekarang Jadi Apa Makhmul Dengok Biasa Jadi Gitu Bisa Jadi Beliau Niat Mengajari Orang Awam Amid Jelas Kalau Tidak Terjadi Kesalahan Sampai Kapanpun Orang Pasur Tidak Ngerti Sejud Dilawah Dengan Kejadian Salah Yang Terjadi Ketika Salat Jamah Itu Hikmah Orang Yang Tidak Paham Ilmu Tentang Ketentuan Salat Jamah Akhirnya Bisa Faham Kesalahan Kesalahan Yang Dilakukan Imam Itu Ujung Ujung Jadi Ilmu Pengetahuan Saya Pernah Saya Sendiri Pernah Saya Lupa Langsung Berdiri Imam Kalau Sudah Terlanjur Berdiri Meskipun Ditegur Subhanallah Tidak Boleh Turun Merti Ketika Imam Turun Ke Duduk Maka Salatnya Imam Batal Tidak Terlanjur Berdiri Beda Kalau Masih Posisi Duduk Ini Ditegur Balik Tempat Asal Jadi Tahiyyat Awal Itu Hukumnya Sunat Aba'at Tahiyyat Akhir Yang Wajib Ketika Imam Atau Kita Lupa Tahiyyat Awal Maka Tidak Usah Jadi Kepikiran Nanti Di akhir Salat Sebelum Salam Disareatkan Sujud Sahwi Berapa Kali Sujud Sahwi Dua Kali Sujud Tilawa Dan Syukur Satu Kali Sujud Sahwi Dua Kali Ini Ada Fak Ganya Gara Gara Cerita Habib Ali Kalau Tidak Gitu Sampai Kapan Mungkin Tidak Faham Sama Kayak Kunut Orang Lupa Tidak Kunut Subuh Nanti Di akhir Shalat Sebelum Salam Sejud Sahwi Tidak Usah Bingung Saya Diprotes Ibu Ibu Pas Gitu Ibu Ibu Ngomel Ini Shalat Dutu Wali Kerungu Suara Ibu 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 Keliritan Ngomel Jalan Orang Ngomel Ngomel Apis Salam Shalat Bisa Seharusnya Orang Yang Mikir Saya Yang Monde 15 Tahun Kalau Bingang Batal Aku Masih Kondo Masih Yang Mengulangi Shalat Ben Ngomel Tapi Hikmah Isi Isi Berarti Imam Shalat Yang Lama Bayang Apa Imam Tapi Hikmah Di Orang Yang Faham Ilmunya Akhirnya Jadi Bahasanya Tahiyat Awal Ketika Ditinggalkan Maka Shalat Tetap Sah Karena Tahiyat Awal Adalah Sunat Abang Sunat Tampak Ketika Ditinggalkan Maka Sunat Ditempel Dengan Sujud Sahwi Kalau Tahiyat Akhir Yang Wajib Kalau Tahiyat Akhir Batal Shalat Misalnya Shalat Subuh Shalat Jamaah Setelah Duduk Tahiyat Akhir Kita Tertidur Setelah Itu Terbangun Ketika Dengar Salam Assalamualaikum Warahmat Allah Langsung Ikut Ikutan Salam Tidak Tahiyat Dia Batal Shalat Meskipun Dudukmu Menetapkan Pantat Kebumi Karena Batalnya Gara-gara Ini Baca Tahiyat Akhir Bacaan Tahiyat Akhir Yang Wajib Sampai Dibacaan Apa Sampai Di Shalawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sampai Di Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Dari At-Tahiyatul Mubarakatuh Salatu Tepatulillah Assalamualaikum Ya Nabi Rahmat Wabarakatuh Assalamualaikum Walaibad Dari Asyad Allah Ila Allah Asyad Allah Muhammad Rasulullah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Ini Yang Rukun Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad Ini Sunat Abahat Orang Yang Salat Yang Baca Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad Maka Diakhir Salat Sebelum Salam Sunat Ditempel Sejud Sahil Meskipun Ulama Oke Hilat Masalah Ini Jadi Ada Dua Pendapat Ada Yang Mengatakan Baca Antah Hiyad Akhir Yang Wajib Sampai Disolat Kepada Nabi Muhammad Ada Yang Berpendapat Sampai Disolat Kepada Ali Sayyidina Muhammad Ya Lebih Hati-hati Bisa Salat Terawih Imam Kecepatan Setelah Baca Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad Sampai Salam Nga Usah Diteruskan Sampai Hilal Alamin Nga Kami Demaci Tidak Usah Karena Kalau Salam Kita Jaraknya Terlalu Jauh Dengan Salam Ya Imam Kalau Salam Kita Jaraknya Terlalu Jauh Dari Salam Ya Imam Maka Maka Makmum Batal Secara Urus Secara Terkebiasan Terlalu Lama Maka Salatnya Makmum Batal Kayak Gini Sering Terjadi Banyak Santri Santri Yang Mempunyai Amalan Atau Wiridan Disujud Terakhir Ketika Sujud Paling Terakhir Sebelum Tahiat Akhir Banyak Makmum Makmum Itu Yang Santri Santri Sujud Kesuen Karena Meneruskan Wiritannya Dia Lupa Kalau Posisi Dia Jadi Makmum Yang Wajib Tahat Imam Dia Lupa Posisi Dia Bukan Orang Yang Salat Sendirian Kalau Imam Terserah Kayak Gitu Kalau Makmum Ketika Imam Yang Angkat Kepala Makmum Yang Harus Angkat Kepala Makmum Yang Masih Wiritan Sujud Terakhir Lama Bisa Salat Lintir Atau Salat Apa Salat Pardu Banya Ketika Jarak Terlalu Jauh Dari Jarak Dia Angkat Kepala Dengan Jarak Yang Angkat Kepala Jauh Secara Terkebiasa Kayak Karbed Dewi Kayak Statusnya Bukan Makmum Salat Makmum Batal Banyak Yang Seperti Makanya Imam Wazali Di Dalam Kitab Bacaan Bacaan Tasbeh Ketika Rukuk Maupun Ketika Sujud Subhanallah Bial Al-Azim Subhanallah Bial Al-Azim Yang Umum Dibaca Berapa Kali Tiga Kali Ini Juga Sunnah Dibaca Lebih Dari Tiga Bisa Tujuh Bisa Sepuluh Bisa Dua Puluh Tujuh In Kana Yusolim Mufaridah Kalau Kamu Solatnya Sendiri Pembelian Kalau Posisi Kamu Jadi Makmum Wajib Taat Kepada Imam Tidak Boleh Terlalu Lama Sujudnya Ketika Imam Sudah Angkat Kepala Atau Ketika Kamu Jadi Imam Pun Makro Kalau Sujudmu Terlalu Lama Kalau Makmum Hatimu Tidak Ridong Terundel Makanya Sholat Imam Itu Sholat Sunat Diringankan Fali Khafif Tidak Amna Ahad Hukum Kauman Fali Khafif Ini dari Kanjik Nabi Ke Sayyidina Muad Bin Abdul Jabal Bin Jabal Baca Surat Al-Baqarah Surat Al-Imran Sahabat Akhirnya Protes Nabi Ini Imam Tidak 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 Lapor Kajak Nabi Kajak Nabi Tidak Amna Ahad Hukum Kauman Fali Khafif Kalau Kamu Nimami Ringankan Bahasa Fali Khafif Ini Jangan Terlalu Cepat Jangan Terlalu Lambat Ringan Ente Ibaratkan Subir The Subir Base Jangan Terlalu Ngebut Jangan Terlalu Kalem Kalau Kamu Terlalu Kalem Kamu Akan Dikelaksan Oleh Mobil-mobil Di Belakang Kamu Yang Belakang Nyalai Gak Bisa Yang Depan Kegeden Bokok Base Gede Kalau Terlalu Cepat Penumpang Kamu Akan Mabuk Jadi Imam Harus Posisinya Kayak Subir Harus Membaca Makmum Makmum Siapa Makmum Makmum Kita Pakin Nabi Abba As-surir Walgabir Wadal Hajar Karena Di antara Makmumu Ada Kecil Ada Orang Yang Lemah Yang Lagi Sakit Yang Lagi Enco Ada Orang Tua Rentah Dan Ada Orang Yang Punya Hajar Anjir Nabi Paling Tidak Senang Ketika Sholat Ngimami Selinganya Beliau Mendengar Tangisan Anak Kecil Dari Ibu Yang Membawa Anak Sedih Anjir Nabi Nekrumu Suara Tangisan Bayi Makanya Dulu Rasulullah Salam Berat Sholat Sampai Ngendong Bayi Perempuan Yang Namanya Umana Nabi Nabi Pernah Ngendong Bayi Pernah Ngendong Bayi Jadi Asalkan Bayinya Perempuan Kalau Bayinya Laki Laki Yang Jelas Ditunjuk Dakarnya Akan Tersisar Najis Orang Sholat Membawa Bayi Laki Laki Sama Kayak Membawa Najis Kalau Bayi Perempuan Pastikan Sekiranya Habis Kecil Sudah Kita Isin Kita Gendong Apa Ketika Sholat Nanti Ketika Sujud Kita Taruh Karena Apa Kalau Sujud Ditaruh Karena Yang Jelas Sujud Itu Alas Sebahati Abdomen Harus Tujuh Tulang Satu Tiga Dengkul Dua Lima Terus Ujungnya Jari Kaki Tujuh Kalau Kita Gendong Akhirnya Enam Tulang Bukan Tujuh Tulang Paham Anak Anak Ditaruh Tujuh Memang Sholat Ngendong Bayi Perempuan Tidak Masalah Jadi Saya Pernah Itu Sama Anak Biasanya Anak Tidak Asal Masjid Tiba 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 Tidak 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 Makam Tidak Nabi Tidak 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 Sholat Ngendong Anak Tidak 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 Sholat Biasa Tidak Nangis Ini Nangis Ya Gendong Hikmah Di situ Tidak 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 Ketika Ada Anak Laki Laki Belum Hitam Mati Misal Ada Anak Laki Belum Sunat Mati Caranya Gimana Yang jelas Mau Dimandikan Mungkin Suci Semua Karena Dikun Tidak 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 Pasti Ada Tidak 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 Maka Allah Ma'fake Mengatakan Matab Tidak Tidak Ya Ditayang Mumi Sebagai Pengganti Dari Mandinya Mandinya Jenazah Misal Ada Anak Kecil Yang Mati Dalam Keadaan Belum Hitam Makanya Ditayang Mumi Ditayang Mumi Sebagai Ganti Dari Mandinya Kalau Dimandikan Bercuma Tetap Najis Masih Dimandikan Seperti Ini Kalau Jadi Tampau Melembet Nanti Sampai Di Kera Kera Sudah Tilaway Tapi Sangat Penting Biar Kita Gampang Menyalahkan Ketentuan Oke Semuanya Itu Jelas Keterangan Yang saya Sampaikan Itu Disebutkan Di Dalam Kitab Mahali Disebutkan Dalam Kitab Min Hajud Tolibin Kitab Min Hajud Tolibin Ini Langkuman Dari Kitab Man Hajud Dari Kitab Al-Muharror Dari Kitab Al-Muharror Kitab Al-Muharror Kitab Muharror Ini Rangkuman Dari Al-Wajiz Imam Wazali Al-Wajiz Ini Rangkuman Dari Al-Wasid Imam Wazali Al-Wasid Rangkuman Dari Al-Basid Juga Imam Wazali Al-Basid Ini Rangkuman Dari Kitab Nihayat Tulmat Talaf Bidhi Raya Dil Madhab Kalangan Imam Haram Muhammad Abdul Malik Al-Juhain Kitab Nihayat Tulmat Bidhi Raya Dil Madhab Ini Perpaduan Empat Kitab Yang pertama Kitab Al-Qum Karya Imam Muhammad Bidhi Dari Sabehi Dan Kitab Al-Imla Juga Karya Imam Sabehi Dan Kitab Muhtaz Surbu Waidi Dan Muhtaz Sur Muzani Karya Kedua Murid Imam Sabehi Imam Muzani Sama Imam Al-Baidi Dikabung Jadi Satu Jadilah Kitab Nihayat Il Mat Tla Bidhi Raya Dil Madhab Makanya Barokah Ngarang Kitab Dikasih Judul Al-Umu Ibu Anak Beliau Dikasih Allah Ngerti Kitabnya Akan Melahirkan Beberapa Kitab Kitab Kecil Makanya Dikasih Naman Al-Umu Kitab Judulnya Kitab Ibu Bapak Naman Nelahir Anak Ibu Kitab Ini Akan Melahirkan Ilmu Kitab Kitab Anak 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 Judul Judul Luar biasa Dulu Murid-muridnya Ya Sempat Protes Kitab Nerangkan Peket Tapi Judulnya Ibu Terus Di Dalam Nenak Nerangkan Ibu Ternyata Maksudnya Masafi Seperti Itu Besok Kitab Ini Akan Melahirkah Beberapa Kitab Ke Jadi Kitab Minhajud Alhamdulillah Oh Ya Minhajud Tolibin Ini Dirangkum Bahasanya Kata-katanya Oleh Saya Zakaria Nawawi Jadi Kitab Minhajud Minhajud Artinya Metode Atau Jalan Ataulibin Beberapa Santri Menuntut Ilmu Anak Yang Menuntut Ilmu Jalan Yang Ditempuh Oleh Anak Anak Menuntut Ilmu Metode Yang Ditempuh Anak Anak Menuntut Ilmu Minhajud Minnun Halif Jim Panjang Dirangkum Sama Sehzakali Alansori Kata-katanya Disingkat Minhajud Dibuang Halifnya Jadi Manhaj Ketika Tidak ada Halifnya Minnya Fatha Manhajud Artinya Sama Minhajud Yang panjang Dengan Manhajud Itu Sama-sama Mitode Jalan Yang ditempuh At-Tolibin Diganti At-Tulab Manhajud Tulab Mitode At-Tulab Juga Para Santri Setelah Jadi Kitab Minhajud Tulab Dirangkum Diringkes Lagi Jadi Kitab Manhajud Tulab Manhajud Tulab Disarai Sendiri Sama Saya Bu Ya Zakari Alansori Jadi Kitab Fatul Wahab Fatul Wahab Dihasyai Sama Saya Zulat Manhajud Jaman Jadi Kitab Hasiyah Tul Jaman Ini Sanat Kitab Makanya Sebelum Belajar Kitab Safi Iyah Harus Ngerti Sil Silah Kitab Kemana Tidak Paham Baca Kitab Ini Kita Baca Kitab Yang Laya Yang Senasab Itu Biasanya Ada Di Sana Tidak Paham Di Ibarat Yang Sini Di Sana Ada Penceritanya Sezaka Yang Alansori Itu Ada Di Sebelah Nye Insya Allah Pertemuan Besok Alaman 31 Ada Segelumit Cerita Tentang Saya Zakaria Alansori Beliau Umur 100 Tahun Di Usia Sepulnya Beliau Sempat Masih Sempat Mempelajari Apa Yang Pernah Beliau Habang Dan Beliau Ini Umur 120 Tahun 20 Tahun Buta Sebelum Wafat Besok Insya Allah Saya Ceritakan Hidup Pertemuan Pertemuan Bermanfaat Meskipun Sedikit Al-Fatiha 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.